Al-Fatihah Dan kita semua berlindung kepada Allah Dari keburukan-keburukan diri-diri kita Dan dari segala keburukan-keburukan amalan kita Baik yang tampak maupun yang tidak tampak Barang siapa yang Allah berikan petunjuk Maka tidak ada yang mampu menyelewankannya Dan barang siapa yang Allah selewankan Tidak ada yang mampu memberinya petunjuk Aishhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad Kama salli'ta ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidun majid Wa barik ala muhammad wa ala 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 muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidun majid Qala Allah ta'ala fi kitabhi al-kariyim Baad awudu billahi min ashshaytanir rajim Ya ayyuhal ladzin aman uttaku allaha haqqa tukatih Wa latamutunna illa wantum muslimun Waqal ayzaan Ya ayyuhal nasu attaquu rabukum Al-lazhi khalqqum min nafs waahidah Waqalq minha zawjah Wa bthah minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaquu Allah Al-lazhi tasaaelun abih wal-arham Innallah kana عليkum rakiiba Waqal ayzaan Ya ayyuhal ladzin aman uttaku allaha Waqoolu qawlaan sadyida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa mayyut illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma baad Fa inna asdaka al-kalami kalamullah Wa khayral hadhi Hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Sidang jamaah jumat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Khotib disini Ingin mengajak kita Merenung kembali Merenung kembali Coba kita keluarkan Isi dompet kita Apa yang ada di dalam isi dompet kita Yaitu kartu identitas kita Di kolom kelima dari kartu identitas ini Tertulis agama Islam Tetapi coba renungin Apakah islam yang tertera di kartu identitas kita Merupakan islam yang kita peluk Karena telah kita pelajari Dan kita yakini Atau jangan-jangan islam yang tertulis di kartu identitas kita Hanyalah sekedar formalitas Atau kita katakan islam KTP Apakah islam KTP Yaitu islam yang hanya sholatnya Dua kali dalam seminggu Apakah kita termasuk Atau jangan-jangan Waliyahzubillah Ikhwan Masih ada di antara kaum muslimin Yang sholatnya Dua kali dalam setahun Idul fitri Dan Idul adha Benarkah islam seperti ini Padahal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Suri tauladan kita Baginda besar kita Selalu mengingatkan Dalam khutbahnya Dengan ayat Allah Yang khotib sudah baca di awal Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha Hakkotu khotih Hakkotu khotih disini Bukan orang yang sholatnya Dua minggu sekali Hakkotu khotih disini Bukan orang yang sudah kaya Tapi malas mengeluarkan zakat Hakkotu khotih disini Bukan orang yang sholatnya Dua kali dalam setahun Akan tetapi apa yang dimaksud Hakkotu khotih disini Sebenar-benar takwa disini Adalah kalian benar-benar bertakwa Bersungguh-sungguh dalam ketakwaan Allah Adalah kalian benar-benar bersungguh-sungguh Dalam menjaga keimanan kalian Adalah kalian benar bersungguh-sungguh Menjaga bagaimana Nanti di akhir hayat kalian Kalian mati dalam keadaan Islam Inilah yang disebut dengan Hakkotu khotih Kita tahu bahwasannya Dalam merealisasikan Hakkotu khotih ini Tidaklah mudah Karena pada hakikatnya Ikhwan Orang yang beriman Akan selalu diberikan ujian Oleh Allah SWT Ini hakikatnya Karena Untuk meraih ketakuan kepada Allah itu Tidak mungkin Kecuali dengan Kekuatan keimanan Di dalam hati-hati kita Oleh karena itu Posisi kita sebagai hambanya Allah Kewajiban kita adalah Untuk Senantiasa Senantiasa menjaga Perintah-perintahnya Allah Senantiasa menjaga Larangan-larangannya Allah Karena ketahuilah barang siapa Kalau diantara kalian Sudah meyakini bahwasannya Sudah menjaga perintah Allah Sudah menjaga larangan-larangan Allah Nisaya Allah akan menjaga kalian semua Inilah yang termaksud Yang tertuang Dalam sabdanya Rasulullah SAW Ketika beliau Menasihati Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Yang berbunyi Wahai anak Jagalah Allah Nisaya Allah Akan menjagamu Al-Hafiz Ibn Rajab Mengatakan Ihfazillaha Di sini Maksudnya adalah Ihfaz Nawahiyahu Wahfaz Awamirahu Wahfaz Hududahu Jagalah Perintah-perintah Allah Jagalah Larangan-larangan Allah Jagalah Batasan-batasan Allah Nisaya Allah Akan menjagamu Nisaya Allah Akan menjaga agamamu Allah Akan menjaga Hartamu Menjaga keluargamu Menjaga darahmu Itulah yang dimaksud dengan Menjaga Allah Ihfazillaha Ahifillaha Sidang jamaah Jumat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Rintangan Demi rintangan Dalam menitik takuan ini Sangatlah berat Karena apa? Karena syaitan itu Tidak pernah tidur Syaitan itu Tidak mau Kelewatan kesempatan Untuk melalaikan manusia Syaitan saja Tidak tidur Untuk melalaikan kita Lantas Apakah kita Bisa Tidur Dan lalai Untuk melawan syaitan Maka disebutlah Oleh Ibn Qayyim Ada suatu jihad Yang terbesar Setelah jihad Terhadap diri sendiri Yaitu apa Ikhwan? Yaitu jihad Melawan syaitan Disebutkan Jihad melawan syaitan Adalah engkau Mempelajari Cara-caranya syaitan Mempelajari Langkah-langkahnya syaitan Kita sebagai manusia Kita diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syahwat Dan terkadang dari syahwat ini Syaitan bisa merengsek Bisa masuk ke dalam diri kita Dengan kesyahwatan Kita bisa merasa sombong Dengan syahwat Kita bisa merasa ujub Dengan syahwat Kita bisa merasa ria Mencari ketenaran Mencari popularitas Mencari segala-galanya Oleh karena itu Bisa jadi amalan-amalan Kita rusak Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Telah masuk syahwat-syahwat ini Kedalam diri kita Oleh karena itu Ikhwan Rahimani wa rahimakun allahu jami'an Semoga Allah merahmati kita semua Apabila kita tidak bersungguh-sungguh Dalam meniti ketakwaan kepada Allah Maka kita akan mudah tunduk Kita mudah jatuh Kepada perangkap-perangkap syaitan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan janganlah kalian mengikuti Langkah-langkahnya syaitan Karena langkah-langkahnya syaitan Dikatakan imam Sufyan al-Sawri Dikatakan bahwasannya Langkah-langkah syaitan Ini lebih lembut ikhwan Lebih lembut daripada Seutas kain sutra Itulah hakikatnya Langkah-langkah syaitan Oleh karena itu Bagi kita untuk selalu berhati-hati Mempelajari bagaimana Langkah-langkah mereka Agar kita tidak Terperangkap Terperangkap Kedalam namanya khutwati syaitan Ikhwanifiddin Rahimani warahmiyakumullah jami'an Dan Poin yang kedua Dalam meniti ketakwaan ini Tidak mungkin kita dapatkan Kecuali Dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Hendaklah bagi kita semua Bersungguh-sungguh Semangat Dalam menjalankan Perintahnya Allah Perhatikan Solat jamaah kita Ada enggak yang Setelah mendengar azan Masih meleha-leha Perhatikan Ibadah zakat kita Apakah Kita termasuk Orang yang pelit Untuk meluarkan zakat Perhatikan Puasa-puasa kita Apakah kita Seorang muslim Yang masih Melanggar Aturan-aturan puasa Di bulan Ramadan Maka bagaimana Bisa dikatakan Bersungguh-sungguh Kalau kita masih Menunda-nunda Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwan Rahimani warahmiyakumullah jami'an Ketahuilah Ketahuilah Bahwasannya Ketakwaan Atau kesungguhan Kita dalam bertakwa Kepada Allah Merupakan Kunci Kebaikan-kebaikan Yang ada Di dalam hidup kita Kalau kita Bisa bersemangat Dalam mencari Harta Kalau kita Bisa bersemangat Dalam mencari Kekayaan Kalau kita Bisa semangat Dalam mencari Jabatan Pangkat Sementara Harta Kekayaan Pangkat Jabatan itu Bisa hilang Lantas apakah Kita tidak lebih Semangat Untuk mencari Yang namanya Kehidupan Akhirat Itulah Ikhwan Sesungguhnya Yang kita Dambah-dambakan Dan kita cari Di dalam hidup ini Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Takwa Dan janganlah engkau mati Kecuali dalam Keadaan Islam Astagfirullah Liwalakum Walisa'ilil muslimin Mimin kullidham Innahu Wa tawabur rahim Fa'atabiru Ya'ulin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihin As-ta'in Ala umur Dinnia wa ad-dinn Wa salatu Wa salamu Ala nabiyyina Al-mursalin Wa ala alihi Wa as-habihi Wa mantabih Wa bihsanin Ila yawmiddin Ikhwan Rahimani Wa rahimu Wa kumullahi Wa jami'an Oleh karena itu Khotib disini Mengajak kita semua Bersemangat Bersemangat Dalam mengejar Ketakwaan Kepada Allah Dan ingat Ingat Bersemangatnya Lilah Bersemangatnya Karena Allah Mengharapkan Ridhonya Allah Mengharapkan Wajahnya Allah Bukan kita semangat Ketakwaan Demi Popularitas Atau demi Dilihat manusia Jangan kita semangat Untuk hijrah Saya hijrah Kejalanan yang benar Hanya untuk apa Dilihat oleh manusia Wah Fulan sudah hijrah Masya Allah Jangan kalian semangat Dalam rangka Untuk mencari Ridhonya manusia Karena sesungguhnya Orang yang semangat Dalam meniti ketakuan Karena ridhonya manusia Ini semangat Yang mudah luntur Dan akan punah Cepat Atau lambat Oleh karena itu Bagi kita semua Bersemangatlah Lillahi ta'ala Bersemangatlah Di dalam ketakuan Allah Karena mengharapkan Ridhonya Allah Karena mengharapkan Pahalanya Allah Karena mengharapkan Surganya Allah Khotib Mendoakan Agar kita semua disini Menjadi hamba Hamba Yang selalu bersemangat Khotib Berharap Setelah dari sini Tidak ada lagi Yang sholatnya Cuma dua Kali dalam seminggu Khotib Berharap Agar setelah dari Khutbah Jumat ini Tidak ada lagi Yang puasanya Bolong-bolong Khotib juga Menasihatkan Satu doa Yang diajarkan Oleh baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Doa yang berbunyi Ya Mukallibal Kulub Sabbits Kulubana Ala dinik Wahai zat Yang membolak-balikan hati Kekahkanlah Teguhkanlah Hati-hati kami Di atas Agamu Itulah akhir Yang kita cari Di dalam hidup ini Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu Alaihi wasallimu taslimah Allahumma salli wasallim Ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Waman tabi'ahum bi ihsanin Lila yawmiddin Wabarik ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala alim Ibrahim Innak hamidun majid Allahumma ghafir Lil muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Innaka sami'un qaribun Mujibu al-da'awat Wa yaqadi al-hajat Rabbana la tuziq qulubana Ba'da idh hadaytana Wahab lana Mil ladunka rahmah Innaka anta al-wahab Rabbana La tuakhitna In nasina Rabbana Rabbana Wala tahamil Alayna Isran Kama hamaltahu Alal ladhina Min qabalina Rabbana Wala tuhamilna Ma la Toaqata lanabih Wa'afu anna Waghfir lana Warhamna Anta maulana Fa'ansurna Alal qawmil kafirin Allahumma Inna Nasuluka Selamatan Fidinina Wa'afiatan Fidinina Wa ziyadatan Fidilmina Wa barakatan Fidilmina Wa taubatan Qabalal maut Wa rahmatan Indal maut Wa maghfiratan Ba'dal maut Allahumma Hawin Alayna Fidilmina Wa Anna Jata Min al Nari Wa Al Afwal Indal Hissab Allahumma Ya Mukallibal Kulub Sabbit Kulubana Ala Dinik Rabbana Aatina Fi